Mari kita belajar dengan serius topik kita sangat penting hari ini Dulu-dulu-dulu saya pernah mendengar katanya ada tiga kunci kemujuran Tapi ini yang keliru, saya ulangi ya ini yang keliru Katanya tiga kunci itu adalah kunci berankas, kunci mobil dan kunci rumah ya Tapi bukan itu topik kita hari ini Bapak Ibu Saudara Sebelum saya menyiapkan topik ini, saya cek dulu dengan baik Sebenarnya kata mujur itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu maknanya apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia itu istilahnya KBBI Jadi kalau satu hari Bapak Ibu baca parita biru Sekarang banyak sekali kosa kata yang digunakan kosa kata kamus Seperti ada kata beberkah Kalau Bapak Ibu rajin ingin tahu apa artinya Masukkan di Google tulis beberkah KBBI Nanti akan muncul Ketika saya cek kata mujur Bapak Ibu Orang yang mujur itu ternyata menurut Kamus Maknanya adalah beruntung Beruntung, bernasib baik, berbahagia Karena beruntung dan bernasib baik itu sinonim Berarti kalau Bapak Ibu mau mujur adalah beruntung dan bahagia Beruntung saja tidak bahagia, belum mujur ya Beruntung dan bahagia Lalu ketika saya cek Ada satu kata yang benar Tapi jarang, itu tidak pernah kita dengar Bukan jarang lagi Yaitu pemujur Pernah dengar kata pemujur? Baru hari ini ya Nah di dalam kamus pemujur artinya Orang yang selalu beruntung Tapi ada satu lagi yang juga jarang didengar Semujur Semujur ini sama mujurnya Kalau saya ganti jadi Oh iya masuk akal Seuntung Ya rada masuk akal ya Saya dengan dia seuntung Semujur Tapi ini jarang dipakai Tapi hari ini Bapak Ibu dapat kosa kata baru Pemujur Orang yang selalu beruntung ya Jadi kalau nanti pemerintah memaksa Kita tidak boleh pakai nama satu kata Harus dua kata Nama saya Abijato Saya tambah pemujur ya Bapak Ibu Saudara Baik Hal pertama Kunci menjadi orang mujur adalah Jangan sial Ya Betul ya Jangan sial Tapi gimana supaya jangan sial Ada satu cerita Saya pernah baca ini di buku Lalu Ketika makan pagi Di biara mendut dengan Bante Panyawaro Beliau juga ceritakan kisah yang sama Jadi saya dua kali mendengar cerita ini Cerita ini barangkali hanya fiksi Ya Fiksi artinya tidak benar-benar terjadi Satu ketika Ada dua orang pebisnis yang Melakukan pertemuan di restoran Mereka mau membahas proyek miliaran-miliaran Lalu Bapak Ibu Saudara Ketika Ketika Percakapan itu terjadi Tiba-tiba Lawan bicara dari partner bisnis baru ini Karena belum pernah berbisnis Ya Masih digodok Komunikasi untuk mau melakukan bisnis Tiba-tiba lawan atau partner bisnisnya Minumannya kemasukan lalat Jadi lalat itu Terbang ke sana kemari Masuk ke Minumannya Orang pada umumnya mungkin Ya Ya dengan sendok di Keluarkan Ya Kemudian diletakkan di tisu Tapi apa yang dilakukan orang ini Dia dengan sendok Bapak Ibu Langsung dorong lalatnya ke bawah Supaya tidak bisa naik Dan dia belum puas juga Dia adu-adu airnya itu Berusaha agar Lalatnya itu Terperangkap dalam pusaran air Dan akhirnya apa Lalat itu mati Tapi dia sambil bicara Iya toh Ya dia sambil melakukan itu Sambil bahas Jadi persenannya gimana Nanti distributornya dari mana Barang-barangnya akan dikirim bagaimana Sambil memainkan lalat itu Dan orang ini langsung Seram sekali orang ini ya Seram sekali Lalu selesai di obok-obok lalatnya itu Dia keluarkan Letakkan di tisu Dipencet lagi ya Bapak Ibu Melihat keseraman Kengerian dari tindakan Sekecil itu Kita tidak cerita dhamah Dalam hal ini Bagaimana dalam suasana bisnis Ya siapa yang memikirkan Masalah lalat dengan Bisnis miliaran Begitu ya Bapak Ibu bayangkan Masalah bisnis miliaran Dengan lalat apa hubungannya Tapi tidak Kenyataannya adalah Melihat seseram itu Orang ini langsung mundur Ya Bisnisnya batal Itu namanya apa Kesialan Betul Tapi siapa yang membuat Kesialan itu Diri sendiri Bapak Ibu Saudara Kunci Kemujuran yang pertama Jangan sial Supaya jangan sial Rawat sila dengan baik Ya Rawat sila dengan baik Ketika saya sekolah dulu Ya Semoga orangnya tidak Tapi saya tidak sebut Namanya jangan khawatir ya Ya kalau orangnya Denger ceramah ini Bagus juga Biar dia berubah ya Dulu ada penjual tok-tok Orang Medan ngerti Tok-tok ya Ini ada online nya Nanti yang di online Tidak tahu tok-tok itu apa ya Bapak Ibu Saudara Dulu ada penjual tok-tok Jualannya laris luar biasa Tidak usah dicari orangnya ya Orangnya laris luar biasa Jualannya Lalu setiap dia selesai dagang Dia cepat-cepat pergi ke warnet Main game Seru sekali Saya bahkan masih hapal nama gamenya Tapi kalau saya sebut Nanti semakin spesifik Bapak Ibu cari orangnya ya Dan tidak tahu lah game apa ya Tidak usah diberitahu Jadi setiap kali dia berdagang Dia laris minta ampun Cepat-cepat selesai dagangan Habis pergi main warnet Satu ketika Dia main dengan anak-anak Anak-anak SD ya Main dengan anak-anak SD Selesai main Dia tidak puas Entah apa yang mereka ributkan Tapi intinya Dia tidak puas Karena ini orang Sudah hampir umur 30 Waktu itu Main dengan anak SD Dia tidak puas Pas pulang Anak itu dia tampar Ya Mungkin mainnya jelek Atau mungkin anak itu Berkata kasar Tidak tahu Anak itu dia tampar Bapak Ibu Lalu selesailah Kejadian itu Ternyata Anak itu adalah Anak dari Aparat Negara Lalu Penjual tok-tok ini Akhirnya Gol Masuk penjara Ya Saya sudah lupa Apakah 8 bulan Apakah 1,5 tahun Saya sudah lupa Lalu dia pasti Menganggap dirinya Sial betul Dari ratusan Anak yang setiap hari Dia ketemu Kenapa yang dia Tampar ini Bisa Anak aparat Negara Kenapa bisa Oh saya sial Tidak Sial itu Siapa yang buat sendiri Dirinya yang membuat sendiri Kenapa dia Menampar Anak orang lain Itulah gunanya Bapak Ibu tadi Mengambil sila Panatipata Weramani Saya melatih diri Untuk tidak Membunuh Tapi Bapak Ibu Ingat Tidak hanya Tidak membunuh Janganlah Menyakiti orang lain Ya Bapak Ibu Rawatlah sila Dengan baik Mengingat Ini pesan singkat Sebelum kita lanjut Ke kunci Selanjutnya Bapak Ibu Ingat ini Pesan singkat saya Kalau Bapak Ibu Di jalan Bawa motor Bawa mobil Berusahalah Jangan ribut Dengan siapapun Belajar bersabar Kenapa Anda tidak tahu Yang di jalan Itu adalah siapa Betul Itu sangat random Anda bisa ketemu Orang baik Orang jahat Orang sangat jahat Anda tidak pernah tahu Belajarlah bersabar Bagaimana Belajar bersabar Bante Ikuti Poin-poin Selanjutnya Bapak Ibu Saudara Kunci yang Pertama Langkah awal Kemujuran Adalah Belajar Untuk Tidak Sial Dengan Merawat Silah Poin Selanjutnya Setelah Setelah kita Belajar Tidak Sial Dengan Merawat Silah Dengan Sangat Baik Kita Mulai Mengembangkan Kemujuran Mengembangkan Kemujuran Bapak Ibu Nah Ada Kisah Nyatanya Dulu Saya Pernah Tinggal Di Tanggerang Bapak Ibu Di Tanggerang Wihara Kecil 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 Banyak Sekali Banyak Sekali Jadi Kalau kita Pembinaan Di Wihara Di Tanggerang Itu Cukup Melelahkan Banyak Wihara Wihara Kecil Jadi Senin Selasa Rabu Itu ada Puja Bakti Kalau mereka Hanya meminta Minggu Bikunya Tidak Cukup Jadi Akhirnya Ada yang Memilih Puja Baktinya Rabu Malam Kamis Malam Dan Sebagainya Lalu Ada Seorang Umat Perumat Tangga Rajin Sekali Menjemput Saya Sampai Dia Minta Ke Wihara Ke Pihak Wihara Pak Bu Kalau Biku Abijatuh Mau Kemana Saya Yang Ngantar Ya Ya Tolong Saya Yang Ngantar Ya Mereka Mengizinkan Dia Yang Ngantar Jadi Setiap Saya Mau Kemana Bapak Itu Yang Ngantar Mungkin Dua Minggu Sekali Seminggu Sekali Dia Dapat Kesempatan Karena Kadang Kadang Kami Berangkat Dengan Supir Wihara Ya Dia Mengantar Lalu Saya Ikut Saja Mengantar Satu Kali Dua Kali Dan Setiap Kali Dia Mengantar Saya Senangnya Melebihi Orang Lain Bante Terima Kasih Sudah Mau Saya Jemput Saya Senang Sekali Ya Anumodana Anumodana Sebagai Biku Anumodana Anumodana Dia Senang Bukan Kepalang Setelah Waktu Yang Cukup Lama Bapak Ibu Akhirnya Satu Ketika Dia Buka Kartu Bapak Ibu Saya Diantar Ke Wihara Wiharanya Saya Lupa Namanya Sangkin Banyak Wiharanya Tapi Wiharanya Pinggir Sungai Bapak Ibu Ulangnya Sudah Mau Dekat Wihara Dia Cerita Bante Saya Mau Cerita Ya Pak Silahkan Sebenarnya Bante Senang Sekali Saya Jemput Bante Kenapa Karena Setiap Saya Jemput Bante Besok Mobilnya Laris Dia Jual Beli Mobil Bapak Ibu Wah Rupanya Saya Ini Bikup Penglaris Bagi Dia Waduh Saya Bingung Juga Bapak Ibu Jadi Senang Sekali Saya Bante Setiap Mobil Yang Saya Jemput Bante Seminggu Keluar Bante Kadang Tiga Hari Keluar Ini Saya Baru Dapat Panter Turbo Ini Seminggu Keluar Ini Katanya Begitu Lalu Waktu itu Saya Langsung Mengatakan Ya Baik Saya Ikut Senang Bapak Jadi Laris Dagangannya Saya Ikut Senang Tapi Jangan Begitu Pemikirannya Tidak Berhenti Sampai Di Sana Kenapa Tidak Berhenti Sampai Di Sana Jangan Letakkan Keyakinan Kita Pada Hal-hal Seperti Itu Karena Kalau Satu Ketika Dia Ngantar Saya Terus Mobilnya Tidak Laris Gimana Sadanya Bisa Hilang Bante Abijato Sudah Tidak Manjur Lagi Sudah Hilang Kemanjurannya Tidak Begitu Jadi Saya Cerita Ke Dia Pak Semuanya Adalah Karma Baik Kita Sendiri Bapak Dagangannya Jadi Laris Karena Semua Karena Karma Sendiri Bapak Jualan Mobilnya Berkualitas Toko Sudah Terpercaya Jujur Tempatnya Rapi Marketing Jalan Kalau Setelah Menjemput Saya Laris Saya Ikut Senang Ternyata Setelah Mengungkapkan Itu Bapak Ibu Hampir Dekat Wihara Bante Singgah Rumah Saya Dulu Ya Boleh Saya Singgah Rumah Rupanya Istrinya Itu Grosir Kelontong Bapak Ibu Jadi Saya Dibawa Masuk Ini Susu Gula Beras Dan Sudah Siap Percikan Air Bapak Ibu Bante Tolong Dipercik Ya Sudah Saya Percik Juga Baca Parita Jayanto Bodhia Mulai Percik Mungkin Besok Keluar Semua Dagangannya Ya Bapak Ibu Saudara Tetapi Kemujuran Itu Hadir Karena Kebaikan Hati Bagaimanapun Bapak Itu Dengan Niat Baik Ya Mau Menjemput Saya Dia Harus Keluar Waktu Keluar Bensin Memberi Perhatian Sampai Di Wihara Karena Dia Jemput Saya Dia Mau Nggak Mau Harus Dengar Dhamma Betul Ya Mungkin Dulu Dia Jarang Ikut Puja Bakti Karena Jemput Saya Dia Harus Ikut Puja Bakti Kalau Tidak Saya Cari Pak Pak Ikut Ikut Puja Bakti Jadi Itu Kebajikan Kebajikan Yang Dia Kumpulkan Sehingga Karma Baiknya Berbuah Tapi Semua Kemujuran Dia Pun Adalah Karma Baik Dia Sendiri Bapak Ibu Saudara Beruntung Sekali Menjadi Umat Buddha Dulu Sebelum Saya Belajar Dhamma Saya Pikir Kalau Keberuntungan Hoki Itu Random Ya Saya Selalu Berpikir Random Bapak Ibu Dulu Saya Berpikir Begitu Tapi Ternyata Tidak Kalau Kita Banyak Berbuat Baik Karma Baik Akan Berbuah Dan Kalau Bapak Ibu Sudah Tiba Waktunya Karma Baik Berbuah Kadang-kadang Apapun Yang Bapak Ibu Pikirkan Itu Muncul Ya Ingin Ini Muncul Ingin Itu Muncul Walaupun Tidak Instan Harus Tiga Bulan Enam Bulan Setahun Tapi Kalau Ingin Ini Muncul Ingin Ini Muncul Pesan Online Tapi Karma Baik Itu Berbuah Bapak Ibu Saudara Bayangkanlah Menanam Kebajikan Itu Persis Seperti Menanam Pohon Besar Menanam Pohon Besar Itu Dari Benih Atau Kita Barangkali Beli Sudah Satu Meter Pohonnya Mau Mangga Mau Rambutan Kelengkeng Terserah Bapak Ibu Saudara Semakin Pohon Itu Butuh Besar Waktu Dan Energi Yang Dikeluarkan Semakin Banyak Tapi Bagaimanapun Kita tahu Bahwa Buah Pohon Ini Akan Berbuah Benar Ya Kita Rawat Kita Siram Air Kalau Itu Perkebunan Kita Harus Gaji Orang Untuk Jagain Kebun Dan Sebagainya Kadang Harus Nunggu Ada Yang Tiga Tahun Ada Yang Lima Tahun Ada Yang Tujuh Tahun Lama Sekali Lama Sekali Ada Yang Harus Diberi Perhatian Khusus Misalkan Pohon Vanili Perhatiannya Seperti Merawat Bayi Setelah Itu Semua Dilakukan Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Menuntut Buah Dua Tahun Pertama Apakah Bisa Tidak Bisa Pohonnya Belum Besar Tiga Tahun Pertama Belum Berbuah Bapak Ibu Sabar Lima Enam Tujuh Tahun Waktunya Berbuah Ketika Waktunya Berbuah Bapak Ibu Bapak Ibu Minta Pohonnya Berbuah Pun Dia tidak Mau Stop Buahnya Jatuh Terus Kita Sampai Berpikir Kalau Bisa Agak Balance Pohonnya Jatuh Nanti Harganya Jadi Kemurahan Tidak Mau Dia Jatuh Terus Pohonnya Buahnya Bertambah 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 Bapak Ibu Tidak Tidak Perlu Minta Buah Itu Terus Berbuah Lalu Kalau Ada Orang Berpikir Enak Ya Hidupnya Gampang Lihat Dia Punya Kebun Celelanga Toahok Kilo Dia Punya Kebun Pagi Pagi Bangun Petik Jual Petik Jual Iya Yang Dia Lihat Itu Tahun Ke Delapan Tahun Kesembilan Tahun Satu Sampai Tahun Tujuh Dia Tidak Lihat Bapak Ibu Betul Ya Kita Taruh Pupuk Kita Cemas Ini Pohon Bisa Bertahan Tidak Bapak Ibu Saudara Merawat Kemujuran Dengan Praktik Berdana Berdana Tidak Hanya Uang Saya Selalu Mengulang Ini Berdana Selain Materi Juga Tenaga Jadi Saya Ingat Sekali Ada Kalimat Yang Sering Diucapkan Seorang Bante Senior Ului Cutlui Ulat Cutlat Ului Cutlui Ulat Cutlat Kedua Itu Adalah Karma Baik Bapak Bapak Saudara Sambuda Mengatakan Apabila Seseorang Memahami Hukum Kamawipaka Saya Ulangi Sambuda Mengatakan Apabila Seseorang Memahami Hukum Kamawipaka Bahkan Dia Akan Memberikan Setengah Suapan Nasinya Walaupun Itu Adalah Suapan Terakhir Dia Makan 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 Dan Itu Suapan Terakhir Karena Dia Tahu Bahwa Kebajikan Karma Baik Itu Luar Biasa Bahkan Dia Akan Bagikan Setengah Suapan Terakhir Sebelum Dia Gunakan Sendiri Itulah Mereka Yang Memahami Hukum Kamawipaka Bapak Ibu Saudara Selanjutnya Dua Poin Terakhir Satu Poin Pertama Merawat Silah Jangan Sial Ya Jadi Kalau Nanti Bapak Ibu Selesai Cerama Dhamma Ini Ada Yang Nanya Apa Apa Kunci Kemujuran Jangan Sial Apa Maksudnya Lihat Rekaman Online Yang Yang Kedua Senang Berdana Setelah Ini Dua Topik Ini Perlu Konsentrasi Dua Topik Terakhir Ini Lebih Perlu Konsentrasi Bapak Ibu Tegakkan Konsentrasi Masih Semangat Bapak Ibu Masih Semangat 10 21 Itu Ada Jamnya Besar Sekali Disana Jadi Bapak Ibu Kalau Mau Tahu Kenapa Dari Setadi Saya Pantau Jamnya Karena Cerama Itu Ada Limitnya Cerama Yang Baik Itu Lebih Kurang 40 Menit Jadi Kan Poinnya 4 Lebih Kurang Masing Masing 10 Menit Bapak Ibu Saudara Dua Poin Selanjutnya Ini Sangat Penting Poin Selanjutnya Tahun 1972 Ada Ada Seorang Profesor Dari Universitas Stanford Stanford Itu Universitas Top 5 Dunia Dia Melakukan Eksperimen Yang Unik Sekali Dan Akhirnya Eksperimen Ini Jadi Sangat Terkenal Nama Eksperimen Kalau Yang Nama Sulit Adalah Delayed Gratification Gratifikasi Yang Ditunda Tapi Nama Kerennya Adalah Marshmallow Effect Effect Marshmallow Atau Marshmallow Research Marshmallow Eksperimen Bapak Ibu Saudara Mereka Mengundang Anak Anak Kecil Masih TK Umur Umur TK Dikumpulin Bapak Ibu Kemudian Diberikan Eksperimen Apa Eksperimennya Eksperimennya Adalah Begini Anak Disuruh Duduk Lalu Diletakkan Piring Kecil Isinya Marshmallow Yang Kubus Tahu Marshmallow Tidak tahu Nanti pulang Cari di Minimarket Terdekat Tidak tahu Ada yang jual Atau tidak Marshmallow Itu Permen Yang lembut Taruh Satu Marshmallow Lalu Mereka Ngomong Ke Anak Ini Begini Kamu Harus Tunggu 15 Menit Nanti 15 Menit Lagi Kami Balik Jangan Dimakan Itu Adalah Eksperimennya Lalu Anak Itu Nunggu Sampai Uring Uringan Banyak Yang tidak Berhasil Anak TK Disuruh Nunggu Marshmallow Satu Ditinggalin Ruangan Tidak Ada Orang Tidak Banyak Yang tidak Berhasil Tapi Beberapa Itu Benar Benar Menunggu Dia Menunggu Sampai 15 Menit Dan Berhasil Kalau Berhasil Ditambahin Satu Senang Sekali Eksperimen Yang kedua Diberitahu Kasih Sepiring Marshmallow Satu Dikasih Tahu Dek Kamu Nunggu 15 Menit Kalau Berhasil Nanti Marshmallow Ditambahin Satu Itu pun Masih Ada yang Tidak Berhasil Tidak Sanggup Dia Menahan Diri 15 Menit Padahal Satu Jadi Dua Lalu Ini kan Penelitiannya Tahun 1972 Bapak Ibu Boleh cari Ini Namanya Marshmallow Experiment Nanti cari Setelah Ini Jangan Cari Di Sini Ulang Cek Google Akhirnya Mereka Melihat Setelah Puluhan Puluhan Tahun Minimal 30 Tahun Baru Bisa Terlihat Jelas Atau 20 Tahun 25 Tahun Mulai Terlihat Jelas Ternyata Anak Anak Yang Dulu Bisa Sabar Dulu Bisa Sabar Nunggu 15 Menit Jadi Orang Yang Lebih Sukses Aneh Ya Mereka Punya Nilai SAT SAT Itu Kalau Di Amerika Hasil Ujian Ada Matematika Ada Bahasa Inggris Mereka Punya Nilai SAT Yang Lebih Tinggi Karir Yang Lebih Baik Nilai Akademik Yang Lebih Baik Hanya Sekedar Melihat Nunggu Marshmallow 15 Menit Tapi Itu Adalah Kenyataannya Ternyata Salah Satu Kunci Mujur Adalah Belajar Sabar Belajar Sabar Karena Orang Yang Tidak Sabar Pun Bisa Sial Kalau Sabar Bisa Menjadi Lebih Mujur Kenapa Demikian Karena Bapak Ibu Ketika Menanam Kebajikan Pun Sehari Demi Sehari Sehari Demi Sehari Dilakukannya Dengan Kesabaran Semuanya Akan Berbuah Jauh Lebih Besar Yang Kedua Bapak Ibu Adalah Belajarlah Lebih Cermat Agar Tidak Ceroboh Sabar Dan Cermat Ini Saya Kategorikan Sebagai Samadhi Betul Kalau Bapak Ibu Belajar Meditasi Apa Efeknya Sabar Jadi Bapak Ibu Jangan Membanggakan Bisa Duduk Meditasi Empat Jam Tidak Tidak Mulai Tapi Begitu Bangun Marah Marah Ada Gunanya Tidak Ada Gunanya Banyak Orang Tidak Tau Bahwa Kualitas Dari Kita Bermeditasi Bukan Hanya Dinilai Dari Seberapa Sering Ikut Retreat Tetapi Seberapa Rendah Dosa Lobamoha Bapak Ibu Dan Salah Satu Yang Paling Terasa Manfaatnya Setelah Kita Praktek Samadhi Paling Terasa Adalah Menjadi Sabar Kalau Bapak Ibu Sudah Mulai Menjadi Sabar Hidup Menjadi Sangat Indah Kenapa Karena Bapak Ibu Setiap Haripun Harus Menunggu Betul Tidak Bisa Hidup Tidak Menunggu Tidak Bisa Tidak Bisa Menunggu Bapak Ibu Naik Pesawat Pun Harus Nunggu Sudah Nunggu Delay Pula Delay Harus Nunggu Sudah Delay Satu Kali Delay Lagi Dua Kali Bapak Ibu Itu Adalah Kenyataannya Nah Sering Delay Karena Kenapa Penerbangan Banyak Di Indonesia Rakyatnya Banyak Tapi Bapak Ibu Punya Kesabaran Sangat Nyaman Hidupnya Kadang-kadang Bapak Ibu Pergi Rekreasi Karena Pengantaran Makanan Bapak Ibu Makan Di Restoran Restorannya Mahal Pula Harusnya Servisnya Bagus Mereka Telat Orang Sebelah Duluan Datang Duluan Dapat Betul Ya Lalu Bapak Ibu Datang Terakhir Datang Duluan Dapat Terakhir Kalau Kita Mau Tegur Mereka Boleh Silahkan Tapi Jangan Menjadi Marah Mas kami Datang Duluan Loh Lain Kali Diperhatikannya Jangan Membuat Pelanggannya Sedih Kalimat Yang Bagus Tapi Kita Tidak Marah Tapi Ada Orang Yang Menjadi Marah Gara Gara Marah Dia Jadi Bad Mood Setengah Hari Suasana Rekreasi Itu Jadi Mencekam Betul Ya Karena Tidak Sabar Lima Menit Rusak Setengah Hari Untung Atau Rugi Bapak Ibu Rugi Ngujur Atau Sial Sial Lalu Katanya Apa Ane Soya Ginajida Sial Sekali Hari Ini Tidak Sial Itu Hanya Lima Menit Jadi Kalau Dia Ingat Samadhi Telat Sedikit Kesal Muncul Nafas Masuk Nafas Keluar Dua Menit Selesai Tidak Harus Berpikir Hei Kinajid Anesoy Tidak Perlu Hei Kinajid Utampoksu Bialkinlah Itu ya Ada sedikit Kerikil Dalam hidup Itu wajar Tapi Gimana Bante Supaya Samadhi Saya Bagus Gimana Bapak Ibu Supaya Samadhinya Bagus Ikut Kelas Samadhi Nanti Jam Satu Siang Benar Tadi Saya Diberitahukan Panitia Bante Nanti Jam Satu Ada Meditasi Sampai Jam Tiga Bapak Ibu Saudara Khusus Hari Ini Khusus Hari Ini Saya Menjelaskan Penjelasan Meditasi Dari Awal Bagi Yang Tidak Pernah Meditasi Seumur Hidupnya Datang Nanti Jam Satu Tidak Sulit Penjelasannya Sangat Bagus Saya Jelaskan Tidak Pakai Kata-kata Sulit Nek Hama Sanya Anusaya Amsyong Tidak Saya akan pakai Penjelasan Yang sederhana Bapak 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 Berusaha Datang Hari Ini Jam Satu Siang Dimana Tempatnya Saya pun Belum Tahu Nanti Boleh Tanya Panitia Hadir Saja Nanti Tempatnya Pasti Ketemu Kita Akan Saya akan Berikan Penjelasan Meditasi Lebih kurang Setengah Jam Dari Nol Tidak Perlu Khawatir Dan Tidak Sulit Setelah itu Kita akan Bermeditasi Sekitar 45 Menit Tadi Satu Jam Saya minta Kepanitia Hari ini Korting 15 Menit Demi Yang baru Datang Jadi Kalau Yang sudah Bante Saya bisa Biasanya Meditasi Empat Jam Bocak Tiong Tau Pun Biaukin Lanjut Di rumah Hari ini 45 Menit Setelah itu Kita tutup Dengan Tanya Jawab Sampai Sekitar Jam Tiga Bapak Ibu Hadir Kelas Samadhi Nanti Satu Poin Ini Saya ingin Menambahkan Sering Saya Ceritakan Juga Di mana-mana Agar Bapak Ibu Menjadi Lebih Sabar Kalau Bapak Ibu Sudah Akan Marah Cepat Cepat Nafas Masuk Nafas Keluar Tenang Relax Dan Nyaman Karena Umumnya Kita Marah Itu Nafas Kita Berat Betul Nanti Pas Marah Catat Sendiri Orang Marah Itu Tidak Pernah Kamu Ini Sudah Saya Bilang Tidak Mungkin Marah Itu Nafas Pendek Dan Berat Tapi Bapak Ibu Lawannya Dengan Kebiasaan Baru Begitu Mau Marah Nafas Relax Tenang Dan Nyaman Selambat Apa Senyaman Kita Tidak Tidak Perlu Menutup Mata Jangan Nanti Sedang Ada Orang Yang Mengkritik Kita Semakin Bapak Ibu Dimarai Kalau itu Bos Sendiri Dipecat Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara Praktekanlah Nafas Tapi Kalau Ada Waktu Nanti Yang Lengkapnya Datang Jam Satu Siang Bagian Terakhir Hari Ini Empat Kunci Kemujuran Sila Dana Samadipanya Klasik Sekali Yang saya Jelaskan Tapi Memang Ini Bapak Ibu Nanti Pulang Tidak Ada Kunci Yang Lain Klasik Sila Dana Samadipanya Tapi Kalau Bapak Ibu Buka Parita Biru Disana Ada Manggala Suta 38 Berkah Kalau 38 Berkah Itu Diurai Yaitu Adalah Sila Dana Samadipanya Poin Terakhir Panya Sangat Berguna Mari Kita Dengarkan 10 Menit Terakhir Bapak Ibu Saudara Salah Satu Panya Adalah Satu Ketika Ini Juga Cerita Fiksi Ada Seorang Ahli Ekonomi Di Amerika Dia Buat Cerita Seperti Ini Ada Sekelompok Kecil Warga Tinggal Di Daerah Padang Padang Pasir Tapi Bukan Di Tengah Padang Pasir Mereka Tidak Akan Hidup Tapi Padang Pasir Yang Masih Agak Dekat Ke Desa Nah Itu 40 Menit Ya Tidak Apa-apa Ditutup Dulu Setelah Itu Konsentrasi Lagi Ya Baik Bapak Ibu Saudara Sekelompok Sekelompok Kecil Warga Ini Tinggal Di Daerah Dekat Padang Pasir Lalu Karena Kekhawatiran Mereka Hidup Sangat Melarat Ya Sulit Mendapatkan Makanan Sulit Mendapatkan Air Lalu Tumbuhlah Iba Simpati Dari Masyarakat Sering Mengirimkan Makanan Mengirimkan Air Begitu Ya Dan Sudah Berjalan Bertahun Tahun Bapak Ibu Mereka Toh Belum Sejahtera Sejahtera Hidupnya Begitu Begitu Saja Ya Bapak Ibu Tahu Kenapa Karena Bantuannya Salah Harusnya Bantuannya Apa Bus Bapak Ibu Kirim Bus Kirim Bus Iya Suruh Pindah Ngapain Tinggal Di Padang Pasir Betul Pindah Jangan Tinggal Di Sana Tidak Ada Makanannya Tidak Ada Airnya Ya Ini Hanya Analogi Sebuah Cerita Fiksi Tapi Itu Menjawab Apa Yang Ada Di Parita Biru Bertempat Tinggal Di Tempat Yang Sesuai Adalah Berkah Utama Sudah Tahu Itu Padang Pasir Tidak Ada Air Tidak Ada Makanan Pindah Masa Sepuluh Tahun Belum Pindah Pelan Pelan Maju Setahun Maju Setahun Maju Setahun Maju Akhirnya Mendekat Dengan Desa Itu Hanya Analogi Tapi Bapak Ibu Renungkan Sendiri Apa Maksud Di Dalamnya Bapak Ibu Saudara Panya Agar Bapak Ibu Menjadi Orang Mujur Adalah Asewana Cak Balanang Pandita Nanca Sewana Bergaulah Dengan Orang Bijaksana Jangan Bergaul Dengan Orang Bodoh Bapak Ibu Saudara Kesialan Itu Nular Bukan Hanya Covid Ya Benar Kesialan Itu Nular Saya Pernah Berteman Dengan Teman Lima Menit Terakhir Lonceng Kelas Waktu Itu Saya Kuliah Dia Baru Hadir Jadi Setiap Lima Menit Dia Baru Hadir Jadi Saya Merasa Itu Wajar Wajar Saja Jadi Nular Saya Juga Datangnya Lima Menit Terakhir Betul Jadi Kalau Ada Sedikit Saja Kejadian Kapasti Saya Terlambat Lalu Saya Menyalahkan Apa Saya Menyalahkan Saya Sial Tapi Tidak Sebenarnya Bukan Sial Tapi Saya Tidak Bijaksana Kenapa Saya Tidak Selalu Berpikir Hadir Lima Menit Sebelum Betul Ya Kenapa Harus Sedekat Itu Itu Karena Teman Saya Begitu Jadi Sial Itu Nular Yang Nular Apa Kebiasaan Kebiasaan Buruknya Kalau Kita Berteman Dengan Sedikit Sedikit Dia Mengucapkan Kata Kasar Menyakiti Hati Orang Lain Lama Lama Kita Berpikir Itu Wajar Wajar Saja Nular Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Pulang Cek Ini Beneran Bapak Ibu Pulang Bapak Ibu Cek Cara Ketawa Bapak Ibu Pun Mirip Teman Anda Bahkan Cara Tertawa Pun Nular Bapak Ibu Saudara Janganlah Bergaul Dengan Mereka Yang Tidak Bijaksana Sekedar Teman Ya Pasti Boleh Jangan Menjadi Sahabat Sahabat Dipilih Yang Baik Dari Kecil Saya Berpikir Katanya Tidak Boleh Pilih Teman Ternyata Sang Buddha Cukup Selektif Beliau Mengatakan Harus Memilih Kaliana Mita Teman Baik Harus Dipilih Kalau Sekedar Teman Kenalan Ya Sudah Tapi Kalau Sahabat Circle Bapak Ibu Harus Bijaksana Saya Tutup Cerama Dhamma Saya Dengan Kisah Terakhir Waktu Saya Di Makassar Baru-baru Ini SPD Mengajar Di Banyak Tempat Ada Umat Yang Minta Saya Berwasa Di Bone Bone Itu Kota Di Makassar Nanti Yang Penasaran Cari Di Google Di Makassar Itu Ada Dua Kota Lain Yang Terkenal Bone Dan Pare Bapak Ibu Saudara Bante Kapan Bante Boleh Berwasa Di Bone Lalu Saya Jawab Ya Nanti Saya Usahakan Terus Saya Cerita Tapi Wihara Yang Minta Saya Berwasa Juga Di Tempat Lain Ada Sampai Empat Lima Tempat Lalu Ibu Ini Bilang Begini Bante Dan Untung Saya Mengerti Saya Yakin Ada Anak Anak Disini Yang Mungkin Sudah Tidak Mengerti Bante Kalau Begitu Bante Berwasa Diloto Aja Tidak Paham Ya Apa Itu Diloto Dilotre Jadi Saya Disuruh Buat Nanti 2024 Mau Wasa Dimana Itu Dilotre Ngerti Ya Nah Itu Loto Ternyata Orang Medan Tidak Main Judi Luar Biasa Salud Untuk Semua Loto Itu Sejenis Bingo Di Amerika Bapak Ibu Saudara Kenapa Saya Mengangkat Ini Ada Dua Hal Yang Pertama Adalah Ada Sebuah Penelitian Sangat Terkenal Mereka Mencoba Meneliti Orang Yang Terkena Menang Lotre Dibandingkan Dengan Mereka Yang Kehilangan Anggota Tubuh Karena Kecelakaan Ya Kita Dengarkan Dengan Serius Karena Esperimen Ini Cukup Serius Jadi Bapak Ibu Saudara Mereka Membandingkan Yang pertama Mereka yang Menang Lotre Saya Tadi Baca Sebelum Cerama Ini Saya Baca Lagi Jurnalnya Yang Menang Lotre Itu Mereka Pilih 22 Orang Dari 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 Salah Provinsi Di Amerika Kalau Bapak Ibu Sangat Penasaran Nanti Pulang Cari Tulis Lotre Winner And Excedent Victim's Journal Langsung Keluar Menarik Sekali Bapak Ibu Saudara Lalu Mereka Meneliti Begini Mereka Yang Menang Lotre 1 Juta Dolar 300 Ribu Dolar Banyak Banyak Kemenangannya Dibandingkan Dengan Orang Yang Kecelakaan Kehilangan Kaki Kehilangan Tangan Sampai Waktu Mana Mereka Kembali Ke tahap Normal Maksudnya Bagaimana Kalau Bapak Ibu Misalkan Menang Lotre Bapak Ibu Akan Senang Luar Biasa Betul Tapi Setelah Beberapa Bulan Atau Tahun Ya Akan Kembali Suasana Hatinya Normal Kembali Ngerti Maksudnya Dibandingkan Dengan Resilience Resilience Itu Ketahanan Diri Kita Kecelakaan Misalkan Ada orang Sampai Kehilangan Anggota Tubuh Mohon Maaf Ini Sebagai Contoh Pelajaran Lalu Dia Bersedih Luar Biasa Satu Ketika Setelah Waktu Yang Lama Dia Akan Kembali Normal Kembali Bisa Menjalani Hidup Dengan Normal Ternyata Dari Penelitian Mereka Mereka Menemukan Titik Adalah 18 Bulan Jadi Ternyata Mereka Yang Menang Lotre Setelah 18 Bulan Suasana Hatinya Kembali Seperti Semula Seperti Ini Dan Mereka Yang Kecelakaan Sampai Cacat Setelah 18 Bulan Mereka Sudah Bisa Menerima Dan Kembali Merasa Normal Kenapa Saya Mengungkapkan Ini Ini Juga Maknanya Adalah Mereka Yang Menang Lotre Sampai Jutaan Dolar Pun Tidak Mesti Akan Merasa Bahagia Selama Lamanya Pada Akhirnya Kebahagiaan Itu Akan Menguap Bapak Ibu Sendiri Pun Saya Yakin Yang Di Ruangan Ini Pernah Merasakan Masuk Ke Perusahaan Besar Gajinya Tinggi Wah Senang Sekali Seumur Hidup Tidak Pernah Membayangkan Akan Bergaji Setinggi Ini Tapi Setelah Lima Tahun Membiasa Betul Ya Bapak Ibu Saudara Memahami Ini Supaya Apa Saya Yang Ingin Saya Bahas Adalah Janganlah Berjudi Janganlah Berjudi Walaupun Ini Bukanlah Kunci Kemujuran Tapi Ini Kunci Pasti Untuk Tidak Jujur Untuk Tidak Mujur Bapak Ibu Saudara Ada Matematikawan Menghitung Berapa Kesempatan Seseorang Itu Tersambar Petir Dalam Satu Tahun Dia Menghitung Satu Banding Satu Koma Dua Juta Kemungkinan Jadi Katanya Yang Tersambar Petir Dari Satu Koma Dua Juta Manusia Satu Dalam Setahun Ini Perhitungan Matematikawan Lalu Dia Juga Menghitung Berapa Kesempatan Menang Lotre Di Amerika Ada Lotre Namanya Powerball Ternyata Kesempatan Menang Satu Banding Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Dari Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Orang Yang Kalah Satu Orang Yang Menang Lebih Sulit Menang Lotre Daripada Kesambar Petir Betul Ya Kesambar Petir 1,2 juta Yang Kesambar Satu Menang Lotre 292 juta Kalah Satu orang Menang Powerball Ya Salah satu jenis permainan Di Amerika Bapak Bapak Saudara Orang Bijak Meninggalkan Hal-hal Yang Membawa Kebocoran Harta Ya Apa Kebocoran Harta Prostitusi Mabuk Mabukan Judi Teman Yang Buruk Saya Tutup Tutup Cerama Dhamma Saya Dengan Kesimpulan Supaya Bapak Ibu Ingat Empat Kunci Kemujuran Jangan Dilupakan Yang pertama Adalah Sila Yang kedua Adalah Dana Yang ketiga Adalah Samadhi Yang keempat Adalah Panya Kembangkan Empat Ini Bapak Ibu Bapak Ibu Akan Bahagia Kemujuran Tidak Hanya Soal Uang Bapak Ibu Menang Lotre Pun Setelah 18 Bulan Membiasa Kejarlah Kebahagiaan Kebahagiaan Yang lebih Stabil Kebahagiaan Kebahagiaan Yang lebih Luhur Yaitu Kebahagiaan Dari Sila Dana Samadhi Panya Dan Bapak Ibu Tidak Perlu Khawatir Hidup Pasti Akan Baik Tidak